Intro Halo Juragan, sini dengan Nikbal I'm back again Saya baru aja Membeli sebuah gimbal Ini adalah Bricka Be Steady Selfie Smart Gimbal Ini adalah produk Buat teman-teman yang suka nge-vlog Suka selfie-selfie Suka ngambil footage di tempat-tempat terbuka Ini harganya terjangkau Teman-teman bisa langsung cek aja Di kolom deskripsi untuk link produknya Ini ada beberapa fitur Banyak malah fiturnya Bisa dipanjangin Jadi ini gimbal simple minimalis Tapi bisa kita panjang-panjangin Terus dia bisa muter 360 derajat Bisa di quick roll juga Misalnya teman-teman pengen jadi landscape Atau jadi portrait Ngerekamnya atau fotonya Dan dia udah include LED light Jadi kita gak perlu khawatir Kalau rekam malam-malam Ini juga dikasih remote Remote-nya ini wireless Jadi bisa dilepasin Teman-teman bisa selfie dari jauh ya Terus ini bisa jadi tripod juga Jadi bisa dibedirin begini Pokoknya ini keren banget lah Nah ini bagian belakangnya ya Ini ada baterainya Di gimbal itu baterainya 800 mAh Dan kalau di LED lightnya itu 500 mAh Ini bisa dipakai di iPhone atau Android Kita buka ya Oke di dalam kemasannya Kita dikasih Sepucuk kertas Amplop-amplop Ada kartu garansi resmi ya Brica ini udah masuk resmi Garansinya 1 tahun Terus ini ada user manualnya Kalau teman-teman bingung Ini udah bahasa Indonesia ya Jadi Simpel ini saya langsung terangin aja nanti Terus ada Satu kabel USB Type-C Bisa pakai charger smartphone juga ya Dan disini ada Strap Ini bisa kita gantungin Terus taruh disini supaya aman Dan ini gimbalnya Wuh Build quality-nya ini Mantep sih Terus di dalamnya tidak ada apa-apa lagi Oke Ini dia gimbalnya ya Dia Pas teman-teman beli Itu Udah terlipat seperti ini Cara Bukanya tinggal disini ya Disini ada Unlocknya Kunciannya Putar Ini bisa dilurusin Langsung dikunci lagi Oke Ini gak bisa gerak lagi Dan Di bagian bawahnya ini Kita bisa lihat ya Ada Tripodnya Bisa dilebarin Supaya dia berdiri seperti ini Tapi ini gak bisa ya Harus ditarik dulu Nah Ditarik Ini bisa lumayan panjang Sepanjang ini ya Sekitar Berapa Biasa meter mungkin ya Di bagian sini Teman-teman bisa lihat Ada Tiga tombol Ini untuk Ngerotate si Bagian gimbalnya Kiri dan ke kanan Terus ada Tombol shutternya juga Ini buat Ngerecording Ini Bisa dikoneksiin Lewat bluetooth ya Gampang caranya kok Dan remotenya ini Bisa dilepas Bisa dilepas Jadi kalian bisa Sambil selfie Misalnya Ditaruh Terus Jepret Atau belokin Kiri kanan Pakai ini Keren Oke disini Terus ada LED nya LED nya Ini LED nya Juga bisa dilepas Canggih banget sih Kita bisa lepas Disini ada pengunciannya Ini tinggal di tarik Langsung dia lepas Untuk e-charge ini Harus disambung Si tongkatnya Seperti ini Ini bisa kita hidupin Dengan cara Takat tiga detik Tuh agak Gak sampai tiga detik sih Cuma berapa detik tuh ya Ini bisa juga Diubah-ubah ya Kecerahannya Nah ini maksimal Terus kalau di klik lagi Dia jadi ganti warna Tadi warna warm Ini jadi cool Kita rang lagi Nah ini lebih warm lagi Kalau mau di mode SOS Ini bisa ya Ditekan dua kali Itu dua Nah ini SOS Misalnya kita lagi dimana Terdampar ya Kita tolong Ini Bisa kita sambungin Di sebelah sini Nah gini misalkan Ini bisa tuh Jadi sambil selfie Taruh hape disini Ini dinyalain di sebelahnya Oke Lepas dulu Nah ini dia Gimbalnya ya Dia bisa 360 derajat Dan disini ada Lock-unlocknya ya Kalau teman-teman mau Ini diem gitu Menjadi Tokat selfie Sepenuhnya Tinggal di Lock aja Kalau mau jadi gimbal lagi Di unlock Dia bisa dua posisi ya Kalau teman-teman mau Stabilnya kiri-kanan Kayak gini Kiri-kanannya stabil Posisinya seperti ini Tapi kalau misalkan Mau stabilnya itu Atas-bawah Bisa dipindahin posisinya ya Dipencet Terus dipasang sini Nah jadi gini mode-nya Jadi mode atas-bawah Oh iya Untuk ngidupin gimbalnya Ini cukup tekan Sebelah sini Sini juga ada indikator baterainya Tekan agak Sampai bunyi Nah Ini dia Ini baterainya ada dua ya Sampai tiga fullnya Cukup awet sih ini tapi Nah ini posisinya Kalau misalkan posisinya Kurang ke atas Itu tinggal diatur aja Nah Pakai remote-nya ya Nah misalkan segini Cukupnya Bisa begini Oke Juga bisa dikebawahi Yang ikut tuh Diam stabil Oke Sini lubang ngecasnya Ini cara pasang di smartphone-nya juga gampang Dianjurkan casing smartphone-nya itu dilepas Supaya dia Supaya dia Diam gitu Nggak kemana-mana Pasang seperti ini Tepin lagi Nah ini tinggal disetting Ini langsung ke bawah ya Karena belum disetting posisinya mau kayak gimana Ini tinggal diatur-atur Didiem kan Misalkan kita panjangin juga Hmm Jadi bisa dari sini Takut juga ini Nah kayak gini misalkan Ini bisa Coba kita sambil rekam ya Ini dia Berika Steady Steady apa sih? Be steady selfie smart gimbal Tuh ini bisa dikerakin ya Nah ini kalau saya maju mundur ini Dia posisinya tetap tuh Saya nutupin kameranya Hmm Oke dan ini beberapa footage Yang saya ambil pakai Gimbal ini Sampai jumpa Oke itu dia hasilnya Memang keren ya Dia jadi tipenya itu Bukan gimbal yang kita sambil Bergerak atau lagi naik ke danau Atau gimana ya Dia tipenya itu Kalau kita lagi jalan-jalan santai Pen ini lurus Terus mengerakkan ke samping Atau ke atas ke bawahnya Tidak Nggak goyang-goyang Bisa pakai ini Dan keunggulannya adalah Dia simple gitu Teman-teman kalau Bawa gimbal kan Nggak mau yang gede-gede ya Yang ini kecil-kecil Karena semakin kecil Itu bakal semakin Kepakai Semakin sering dipakai Kalau ini gampang Tinggal dilipat gini Kunci udah Teman-teman udah bawa LED flash Udah bawa Tongsis Udah bawa gimbal Udah bawa tripod Dalam satu Genggaman Ya Untuk produknya Ini bisa cek aja Di kolom deskripsi Terima kasih banyak Aku udah nonton sampai habis Segini dulu Untuk video kali ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Juraikan Tekno Cabut Thank you guys Kepakai Kepakai Kepakai